Hai guys balik lagi di channel ini dan di video kali ini saya akan sedikit memberikan ulasan terkait update kemarin karena di update kemarin tertera bahwa akan adanya optimize khususnya pada boss camp dan invasi ya dan tentunya saya yakin bukan cuma dua hal ini sih harusnya yang di optimize pasti harusnya juga keseluruhan game atau let's say mungkin server seperti itu dan setelah update itu juga apakah optimize ini memberikan dampak yang signifikan atau hanya sebuah pemanis belaka berikut adalah hasil recording yang saya ambil langsung setelah update kemarin ya mulai dari boss camp kemudian ada beberapa juga rebuild dan menurut saya pribadi sebenarnya optimize yang sudah ditambahkan disini benar-benar diaplikasikan dengan baik atau bisa dikatakan sudah ditambahkan dengan baik karena jujur aja sebelumnya itu teman-teman apabila kita melakukan rebuild atau ketika kita melempar serum khususnya dan serumnya numpuk misalnya ada hardener disitu ada healing juga disitu ada T-Hormone juga disitu maka sering sekali terjadi FVS drop dan itu nggak enak ya mungkin ada beberapa faktor dan salah satunya mungkin karena juga faktor dari handphonenya sendiri yang mungkin jeroannya udah lawas ya oke lah tapi setelah dilakukan update kemarin untuk FVS drop ini bisa sedikit diminimalisir cuy dan bisa kalian lihat sendiri di rekaman yang sedang kalian lihat ini dari beberapa rebuild kemudian ada juga boss camp semuanya bisa berjalan masih playable dan tentunya masih enak lah daripada kadang ketika kita sudah melakukan rebuild dan terjadi FVS drop yang sangat-sangat mengganggu ya bahkan itu terlalu parah bahkan saya katakan demikian ya memang ada suatu ketika ketika mungkin baterainya masih udah low ya ya wajar sih udah di bawah 10% dan sedang melakukan secret mission yang ada di RPD itu agak sedikit ngedrop juga ya mungkin karena baterai HPnya juga yang sudah cukup rendah ya di bawah 10% kalau nggak salah tapi overall untuk yang lainnya entah daily kemudian rebuild boss camp kemarin masih aman-aman aja cuman untuk invasi ini yang masih belum dicoba karena invasi kan hari Sabtu ya nantilah kita lihat pas hari Sabtu nanti apakah optimize nya juga akan berlaku atau tidak oke untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat aja dulu beberapa sampel video dari rebuild dan boss camp berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 kalau menurut saya pribadi ini masih playable dan masih enak selama fpsnya tidak terlalu kacau balau biasanya kan kalau terlalu sebelumnya kalau kita melempar serum itu patah-patahnya tidak karuan dan itu sangat-sangat mengganggu kita mau buka tas karena harus fpsnya terlalu rendah untuk melakukan itu tapi setelah update kemarin selamat menikmati karena bisa sedikit lebih baik harapan saya sih kedepannya semoga lebih baik tentunya dioptimize apalagi untuk smartphone mungkin kelas mid-rank mid-rank kelas menengah biar bisa dioptimize khususnya untuk seri snapdragon 600-an kemudian 700 kalau 800 mungkin masih oke lah kalau misalnya 835 kebawah mungkin agak sedikit ngelag tapi overall sudah oke oh iya kemarin untuk sistem attachment ternyata yang diberikan cooldown atau waktu nunggu itu adalah ketika kita sudah membeli attachment ya cuy jadi kalau kita sudah beli kemudian kita tap di sana keterangannya ada cooldown selama 90 hari jadi selama 90 hari ACC ini yang sudah kita beli gak bisa kita jual dulu cuy harus nunggu kurang lebih 3 bulan baru bisa dijual kembali tapi untuk masalah membeli attachmentnya tidak ada limit ataupun cooldown selama gold bar kalian mencukupi kalian mau membeli sebanyak mungkin attachment it's okay ya walaupun dengan harganya yang cukup fantastis it's okay dan ya gak tau ya sistem ini bagus atau enggak sebenarnya silahkan juga komentar di bawah oke saya kira itu aja untuk di video kali ini dan apabila kalian suka jangan lupa di like di share juga kepada teman-teman kalian dislike aja kalau gak suka dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya thank you for watching and see you on the next video bye bye bye